Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan Fungsi hukum dalam misyarakat Dan peranan hukum bisnis di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pun akan menjelaskan tentang Apa itu bisnis Hukum merupakan suatu peraturan Yang mengurus tentang tata-tata manusia Sehingga harus dipatuhi Dan ditaati oleh manusia itu sendiri Yang kedua saya akan menjelaskan Tentang apa itu bisnis Bisnis merupakan suatu kegiatan Baik individu maupun kelompok Yang menggual barang ataupun jasa Untuk mendapatkan keuntungan atau labah Jadi itu merupakan pengertian dari hukum dan bisnis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Asril NPM saya 1805-1601-03 Saya akan menjelaskan hukum bisnis Apa itu hukum bisnis Hukum bisnis adalah suatu serangkaian peraturan yang berkaitan dengan usaha baik individu maupun kelompok yang menjual barang atau jasa Menurut Murni Fwadi Menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya Penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang Industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa Dengan menempatkan Menempatkan uang dari para Intervenur Seperti itulah Dalam resiko Tertentu Dengan usaha tertentu Dengan motif untuk mendapatkan keuntungan Sebanyak-banyaknya Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya M. Toki Oktalion Silitonga Saya ingin menjelaskan tentang fungsi hukum di dalam masyarakat Serta fungsi hukum di dalam Indonesia Yang pertama Di dalam masyarakat Berfungsi untuk kehidupan masyarakat Agar benar dan teratur Dengan adanya ketentuan Norma Kaidah Peraturan hidup yang ada di dalam masyarakat itu sendiri Baiklah selanjutnya masuk ke dalam Peranan hukum bisnis di dalam Indonesia Yang pertama Sebagai suatu informasi Bagi para pelaku bisnis Yang kedua Untuk mengetahui Hak dan kewajiban Saat membangun sebuah usaha Yang ketiga Agar terwujudnya Kegiatan usaha yang adil Jujur Sehat dan dinamis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dengan Dina Harahaf Ingin menjelaskan fungsi hukum Bisnis secara umum Satu Sebagai sumber informasi Bagi semua yang terkait Dalam para pelaku bisnis Dua Pelaku bisnis Selebih mengetahui Hak dan kewajibannya Saat membangun Saat membangun Usaha Atau bisnis Tiga Pelaku bisnis Bisa memahami Hak dan kewajibannya Dalam suatu kegiatan bisnis Empat Agar untuk Terwujud Suatu watak Dan perilaku Kegiatan bidang bisnis Atau kegiatan Yang adil Jujur Wajar Sehat dan dinamis Yang Dijamin Dalam satu bisnis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amon Faris Saya akan menjelaskan Sumber hukum bisnis Seperti kita ketahui Sumber hukum bisnis Itu terbagi menjadi dua Yang pertama itu ada Asas kontrak perjanjian Dan kedua adalah Asas Kebebasan berkontrak Saya akan menjelaskan Tentang asas kontrak perjanjian Itu Yang dilakukan oleh Para pihak yang terkait Sehingga Masing-masing pihak Patu pada sebuah kesepakatan tersebut Sedangkan asas kebebasan berkontrak itu Gimana Para Pelaku usaha Bisa membuat Atau menentukan sendiri Isi perjanjian yang Disepakati oleh Kedua pihak tersebut Bedanya Perjanjian dengan Berkontrak Kalau berkontrak itu Terikat dalam hukum Sedangkan perjanjian Tidak terikat dalam hukum Jadi bagi sesuatu Pelaku usaha yang Membatalkan suatu perjanjian Itu Tidak terikat dalam hukum Sedangkan yang sudah Dalam berkontrak Tapi dibatalkan Itu terikat dalam hukum Bisa Dikenakan Pidana Ada pun Menurut perundang-undangan Sumber hukum bisnis Terbagi menjadi empat Yang pertama Ada hukum berdata Ada hukum pidana Ada hukum dagang Dan ada Hukum lainnya Dan saya Saya akan menjelaskan lagi Tentang Keluang lingkup Sumber hukum Hukum bisnis Yang ada Lima Pertama ada Kontrak bisnis Ada bentuk badan usaha Yang terbagi menjadi PT CV Firma Yang ketiga adalah Pasar modal Dan perusahaan Gopublik Yang keempat ada Kegiatan jual beli oleh perusahaan Yang kelima ada Investasi atau penanaman modal Ada likuidasi Pilot Ada merger Konsolidasi Dan akuisisi Sekianlah penjelasan Tentang sumber hukum Dari saya Saya Nenya Nisa Saya akan melanjutkan Jelasan dari Materi teman saya Saya tentang Organisasi bisnis Atau organisasi perusahaan Organisasi bisnis Atau organisasi perusahaan itu Ada dua Yaitu Perusahaan Perseorangan Dan perusahaan persekutuan Perusahaan Perusahaan Perseorangan Dimiliki Atau didirikan oleh Seorang pengusaha Yaitu Badan usaha Usaha dagang Atau perusahaan dagang Terus Perusahaan persekutuan Ada lima Yang kami ketahuin Ada lima Yaitu Persekutuan perdata Perserawan firma Perserawan terbatas Atau PT Operasi BUMN Atau Badan usaha Milih negara Perusahaan Persekutuan Perdata Yaitu Suatu perjanjian Dimana Dua orang Atau lebih Saling Mengkaitkan Menyikatkan diri Dengan memakai Nama bersama Dan Berbagi modal Persekutuan firma Persekutuan firma Persekutuan firma Yaitu Persekutuan firma Persekutuan firma Persekutuan perdata Persekutuan perdata Yaitu Yaitu Persekutuan 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 terbatas Oke Yang kedua Yang kedua ada BUMN 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 sendiri ini Dari kata Atau istilah Atau kependekan dari Badan usaha Milih negara Jadi BUMN sendiri itu Pernyataan itu Sudah diatur Dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Jadi BUMN sendiri Ini sistemnya Dia kekuasaan penuh Kekuasaan penuh itu Ada di tangan pemerintah Jadi Segala risiko Ditanggung oleh pemerintah Risiko kerugian Risiko keuntungan Itu ada di tangan Oke Sekian Terima kasih Oke Jadi Kesimpulan Tentang fungsi hukum Dan Peranan penting Di dalam masyarakat Di sini ada Dia ini sebagai Fungsi hukum Di dalam masyarakat Satu Yang kedua ada Peranan hukum Jadi Peranan hukum sendiri itu Merupakan suatu hal yang sangat penting Di sini Bagi kehidupan Perekonomian Dan untuk meningkatkan Kesejahteraan Pertanyaan Ada pun Fungsi hukum Di dalam masyarakat Yaitu Adanya keberdan hukum Adanya keberdan hukum Kehidupan masyarakat Berbangsa Dan bernegara Serta Berinternasional Dapat menjadi lebih baik Ratur Benar Serta ketip Menjaga Kedaulatan NKRI Dan perekonomian Indonesia Sekian dari saya Amat Jansuaira Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax